Assalamualaikum WR, WB. Alam Mukha Syafah Alam Mukha Syafah adalah keadaan di mana diri salik mulai tersingkapnya hijab keakuan diri makhluk. Alam Mukha Syafah terbagi menjadi 2, 1. K-A-S-Y-A-F-S-W-A-R-I adalah suatu keadaan di mana diri salik dalam suluhnya dibawa ke dalam alam goitnya makhluk. Maaf, siapa saja ik terjebak pada K-A-S-Y-A-F-S-W-A-R-I di mana terbuai dengan suatu keajaiban ik dilihatnya dan dia berhenti di situ saja karena merasa enak dan betah biasanya ini akan menghasilkan. Julukan Wali, Ustaz, Parana Ormal, Dukun ik mempunyai kelebihan 1. Ngobatin sihir 2. Ngobatin penyakit 3. Nerawang 4. Baka pikiran orang 5. Mengetahui kondisi sukma jiwa orang ik telah meninggal di alam antara 6. Bisa komunikasi DG Khodam 7. DLL Kenapa dia bisa melakukan itu semua? Karena sewaktu dalam suluhnya dia sering melakukan DZIKIRJAHRI, terucap di mulut, dan DZIKIRJAHRI, terucap di hati, I berbilang 100X,100X, dan seterusnya, jika tidak percaya silakan dicoba, DG mengisti komah zikir jahri maupun siri kita akan dibawa terbang melayang diperlihatkan cahaya 2, sosok 2, bahkan bisa jadi diperlihatkan para nabi, para wali, syurga, neraka bahkan malaikat. Energi ik dihasilkannya tergantung tingkat keistikomahan menjalankan kedua zikir tersebut, jika dia hanya sekedarnya saja dalam arti tidak rutin menjalankan kedua zikir tersebut tentunya energi ik dihasilkannya kecil, karena Khodam ik mengikutinya kelasnya prajurit, kasarnya kelas pocong sama kuntilanak saja, hehehe. Tetapi jika dia selalu istikomah dalam arti rutin menjalankan zikir tersebut tentunya energi ik dihasilkannya sangatlah besar, karena Khodam ik masuk kelasnya sudah jenderal, kasarnya kelas iblis. Siapa mau? Silahkan coba sendiri. Tetapi perlu diketahui, ketika kita terjebak dalam KASYAFSWARI ik di mana dalam perjalanan hanya dipertemukan makhluk saja karena tidak mengetahui sedatik meliputi diri makhluk tersebut, ini akan sangat sulit keluar dan akan semakin jauh tidak bisa bertemu Allah lewat musyahadah dan tidak akan pernah mengalami keusulan. Ups, gimana jadi tidak mengistikomahkan kedua zikir itu? Hehehe 2. KASYAFMAKNAWI adalah keadaan di mana salik dalam suluknya tidak dilewatkan melalui alam goitnya makhluk, karena lewat bimbingan mursyiti kamil mukamil, si salik diarahkan untuk mengistikomahan zikir rasa atau DZIKIR SRI VISRI atau SIRUR ASROR. Zikir ini sudah tidak ada ucapan lagi baik di mulut atau di hati, melainkan diminta untuk merasakan ik hidup di dalam diri melalui nafas, detak jantung, aliran darah. Jika diistikomahkan terus-menerus besar kemungkinan hidayah Allah akan diturunkan, karena di dalam zikir ini sifat dua keakuan makhluk sedikit demi sedikit akan sirna atau lenyap sehingga puncaknya dia tidak merasakan lagi hidup sebagai makhluk. Ini ik dinamakan koblamutu antamutu, matilah sebelum mati artinya segala sifat kemahlukan sudah dimatikan karena makhluk tidak mempunyai sifat hidup sehingga sudah merasakan ik hidup di dalam dirinya bukan hidupnya makhluk melainkan hidupnya Allah sendiri. Disinilah ia akan merasakan kawus hulan atau musyahadah bertemu Allah. Jika sudah dimakom ini atau makom musyahadah segalanya sudah Allah Allah wala kuatailah bilah, sudah kunfayakunya Allah, yang energinya sangatlah luar biasa, segalanya ada super kumplit di area ini, dan bahkan jika bertemu DG Soarang I masih terjebak pada area KASY AF SWARIDA akan cenderung menundukan kepala karena kalah energi, tak ada kekawatan IKDPT menembus kekuatan Allah sendiri. Semua kembali pada diri kita masing dua, dan kita TDK bisa meminta, tinggal terima dan jalani DG ikhlas mau diposisikan di area mana itu hak prerogatif Allah. Demikian. Semoga bermanfaat dan mendapat kefaat.